Pasar Impres yang merupakan pasar tradisional di Kecamatan Kaur Selatan, Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur. Di tahun 2023 kembali mendapatkan dana pembantu sebesar 3 miliar rupiah. Sebelumnya di tahun 2022, Dinas Perindakop Kabupaten Kaur telah mendapat dana serupa untuk pembangunan kios-kios bagi pedagang di Pasar Impres. Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Kaur, Agus Man Effendi menyampaikan adanya pembangunan baru untuk kios di Pasar Impres yang bersumber dari dana pemerintah pusat. Di sisi lain, saat ini progres pembangunan tersebut sudah mencapai 55 persen yang ditargetkan di bulan Oktober pembangunan dapat rampung. Jadi pembangunan Pasar Impres saat ini masih tahu proses pembangunan sudah berkiraan sudah sekitar 55 persen, hampir 65 persen. Itu nanti akan ditempatkan oleh para pedagang memang sudah ada orang yang kemarin yang memang pedagang-pedagang itu lapang reka kira-kira di renovasi semula diindahkan. Kalau jadwalnya batas bulan November tapi kita harap permokong baru sudah selesai. Febrianto Romadan, RBTV melaporkan.